PEDANDUT DEWI PERSIK Ia memadukan penampilan ini dengan sepatu boots dan rambut terurai. Bersama Meldy, Dewi Persik awalnya berjoget dalam posisi kayang sembari membuka tutup bagian paha. Ia kemudian mengganti gerakan tuer dengan menggerakan bagian pinggul serta pantat. Aksi Dewi Persik dalam menghibur penonton ini belum berakhir sampai di situ. Ia sempat berjoget sembari berdiri sebelum akhirnya mengulangi gerakan tuer. Masih mau lagi? Tanya Dewi Persik disambut dengan suara teriakan para penggemar. Menanggapi keinginan penonton, Dewi Persik nampaknya kembali bersiap untuk beraksi. Penampilan Dewi Persik yang bergoyang panas ini dibagikan ulang oleh akun TikTok Bugs Tagi, ID dan menuai beragam komentar dari warganet. Kok gue yang malu ya? Komentar seorang warganet. Inilah sesungguhnya janda terhormat, sindir warganet lain. Selain itu, beberapa warganet pun membandingkan dengan pedanggut lain seperti Lesti Kejora dan Ayu Tingting. The Best Lesti Kejora bergelas dan Ayu Tingting, tulis salah satu warganet. Lesti yang sederhana penampilan dan gayanya di panggung santun sangat, tetap aja dia terbaik, tambah warganet yang berbeda. Selain dari itu, kabar selanjutnya. Asila Maisa akhirnya mengeluarkan single terbarunya berjudul, Angkat Tangan. Putri aktor dan presenter Ramzi itu pun mulai gencar melakukan promosi untuk lagu tersebut. Salah satunya, Asila Maisa menggaet salah satu diva dangnut tanah air, Lesti Kejora. Asila mengajak Lesti menonton video klip lagu, Angkat Tangan. Dalam sebuah video yang diunggah di Instagram, tampak istri Rizky Bilar itu begitu emosional hingga menangis. Asila Maisa kemudian datang dan memeluk Lesti Kejora, yang sudah dia anggap seperti kakak sendiri. K.A. Lesti Kejora udah nonton musik video, Angkat Tangan, duluan yai. Sambil nunggu full reaktionnya, nonton dulu musik video, Angkat Tangan, di Youtube channel Asila Maisa, tulis Asila di bagian caption, dalam unggahannya di Instagram, baru-baru ini. Meski hanya sepenggal video reaksi Lesti Kejora nonton MV Angkat Tangan punya Asila Maisa, banyak warganet yang memberikan komentar nyinyir. Komentar itu ditujukan pada Asila Maisa yang memilih Lesti Kejora untuk mereview video klip lagunya. Menurut warganet, Lesti sudah pasti akan terharu karena hatinya sangat sensitif dan mudah menangis. Asila Maisa kemudian datang dan memeluk Lesti Kejora, yang sudah dia anggap seperti kakak sendiri. Sementara warganet lainnya menilai dengan mengajak Lesti Kejora.